Intro Pelepasan atlet kontingen ke Bupati Brebes dilakukan di pendopo Kanjangan Brebes Jumat Malam oleh PJ Bupati Brebes Uripsi Habudin kepada Ketua Kuni Brebes Abdul Aris Asad. Kontingen Brebes sendiri menerjunkan 108 atlet dan 24 ofisial yang akan tampil 21 cabang olahraga dan target di pro-prof kali ini masuk 20 besar dengan target meraih 11 emas dari pro-prof sebelumnya yang hanya meraih 8 medali emas. Ketua Komisi 4 DPRD Brebes Tri Mordining Si mengakui salah satu kendala prestasi atlet yakni terkendala dengan anggaran yang terbatas. Pihak Komisi 4 akan berupaya menambah anggaran untuk kemajuan olahraga di Kabupaten Brebes pada tahun 2024 mendatang. Kita ngobrol dengan Kone juga, biasanya insya Allah ada audiensi, kita bahas bersama-sama, kita dukung dan insya Allah untuk anggaran kita prioritaskan terutama untuk Kone. Sementara anggota DPR RI Paramita Widya Kusuma yang hadir saat pelopasan Kontingen Brebes akan memberikan bonus berupa biasiswa kepada pelajar yang berprestasi sebagai atlet di pro-prof mendatang. Bisa mengharumkan nama baik Brebes menang dan tentunya bisa juara mendapatkan medali-medali emas. Sangat senang sekali dan sangat mengapresiasi untuk para atlet Brebes karena kita harus mengapresiasi mereka ya. Jadi saya sebagai anak muda DPR RI, saya memberikan bantuan biasiswa untuk para atlet. Kepala Dindik Pora Brebes Caridah mengapresiasi anggota DPR RI ini yang akan memberikan biasiswa bagi atlet pro-prof yang berprestasi berstatus pelajar. Kepatasan dana ya, keterbatasan dana dari APBD kita memang selayaknya ketika atlet kita berprestasi itu selayaknya mendapatkan ribut selayaknya ya. Dan Kone sudah berkoordinasi bagaimana caranya, caranya bagaimana berupaya agar ada ribut untuk atlet-atlet yang berprestasi. Sangat apresiasi terhadap para Mita ya sebagai anggota DPR RI Komisi 7 tapi selalu dan selalu perhatian untuk kabupaten Brebes. Kami dari sejarah dinas pendidikan tentunya sangat mengapresiasi karena itu sangat membantu anak-anak kita yang masih belajar ya karena ada atlet yang masih SMP, SMA dan juga yang... Untuk itu semua pihak berharap atlet Brebes bisa berprestasi di kanca por-prof yang akan dimulai pada 5 Agustus mendatang. Cara jitu pemberian bonus biasiswa dilakukan supaya atlet berprestasi tidak pindah ke daerah lainnya. Trihan Doko, RCTV, Brebes.